Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya jalan-jalan dulu ke tempatnya Om Supiadi Yang terletak di Banjarmasin di HKSN Di Banjarmasin lahannya itu kebanyakan adalah lahan rawak atau lahan yang berair Sehingga apabila kita ingin untuk bercocok tanam atau sekedar hobi Ingin menanam di depan rumah atau di belakang rumah Kita harus menguruk tanah dulu Berapa modal atau berapa uang yang harus dihabiskan Agar bisa bercocok tanam di lahan rawak Karena perlu beberapa truk untuk bisa menimbun rawaknya agar menjadi tanah Nah ini bisa kita lihat Om, ngapain Om? Nyambung pucok Pucok ngapain Om yang disambung Om? Apa tadi? Next Beauty kah? Oh iya, Midneck Beauty tadi Om lah Ini sebagai info, tadi kan Midneck Beauty di rumah Pengen dipotes pucoknya buat menahan laju pucok yang vigor Jadi daripada dibuang Lebih baik kita coba-coba dulu Kalau mau bisa di-cloningkan kan Biar ada backup bibitnya ya Om lah Biar aman Nah di bawah tempat duduknya Om Supiadi ini Terdapat harta karun Ini semayan kating ya Om Semayan kating Semayan kating Apa aja nih Om kating-katingnya Om? CBR CBR YBR ada Om? YBR 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 Sabila 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 Kateda Apa itu? Kating Semalam bawaan dari Puji Puji Minori Kating Puji Minori YB sama CBR CBR CBRnya habis Om lah? Habis Habis Kemarin kita Grafting Belajar grafting Ini Kemarin sempat di-grafting gak Om? Banyak yang Gagal Banyak yang gagal lah Masih percobaan Oh Kating Apa? Kating grafting kemarin Om lah Apa Sor? Grafting gak pakai akar Langsung di-grafting Di-cutting Dan kebanyakan gosong Sini bisa kita lihat Berbagai macam Jenis-jenis Bibitnya Ini apa-apa Om? Jenis-jenisnya Om? Kalau yang di luar Ada Nile Ninel Baikonur Oh ada Prabu Bestari Oh ada Prabu Bestari juga Sama apa Om Satunya Om? Kokela Oh Kokela lah Trans Trans ada juga Ini Trans ya Om? Yang saya pegang Oh ini Backowner Apa nih? Backowner Oh backowner Trans ini Masih belum Gana Nah ini Backownernya Lumayan Gede nih Daunnya nih Endakan Subur Padahal ini Oh Ada yang stuck Tom lah Padahal ini Tanahnya Coba lihat nih Nah ini dari apa nih Om? Tanahnya Om? Lumpur Dari Lumpur Sekamentah Lumpur Sekamentah Sama Apa lagi Om? Eceng Gondok Iya loh Om? Kemarin Nah jadi Lumpur Lumpur di rawa itu kan Diangkat Terus ditaruh Di sini Tambah Sekamentah Sama Eceng Gondok Berapa lama Om? Didiamkan Om? Bulan Oh sama Satu bulan Baru bisa ditanami Nah Bisa kita lihat Sudah lumayan Bisa beradaptasi Kemarin Sempat dicek ya Om? PH nya Om Tanahnya Belum? Oh belum pernah lagi Ada yang Ditanam langsung Di grounding Yang di Tempat Urukan tanah Tadi Atau di Planter bag Ukuran 200 liter ya nih Om? Ini kenapa Om? Ditutupin Om? Supaya Tidak kena hujan Oh supaya Tidak kena hujan Selain Ini lagi Musim hujan Di Banjarmasin Jadi biar Meternya terjaga Biar tidak kehujanan Ini dapatnya Dari mana nih Om? Plastiknya nih Om? Om Heidir Oh ini Om Heidir ini Nah Om Heidir Yang kemarin punya kebun Di Sungai Pantai Kemarin tuh Ya Om Mau tanya-tanya dulu Om Yang disini Apa Om jenisnya nih Om? Yang kecil nih Om? Apa itu ya Om? Oh Beauty Kerasotka tuh Om? Oh Beauty Kerasotka Agak stuck lah Pertumbuhannya Kalau ini Strawberry Ini dari Om Rizky Merban ya Om Maren Om? Ini bonggol apa nih? Itu Bela Ano apa? Jupiter? Bela Bonggol Bela Digrafting sama Jupiter Kalau yang ini Masih bonggolan Om lah Masih Masih bonggolan CBR CBR ini Kalau ini juga Masih Belum ada sambungan Nah ini Ready Buat disambung ini Banyak amunisi kita Sini Rootshocknya disini Kalau yang ini Om? Jupiter juga Oh ini Jupiter Om lah Cuma namanya aja Ini KB ini Kabel Ero dulu Jadi Almarhum sudah Kabel Ero nya Diganti sama Juppe Yang ini Juppe juga Om lah Kalau ini Om Apa nih Om? Itu Oh Noname masih lah Belum tau Grafting atau apa nih Om? Grafting Oh tapi Ada tau Om lah Namanya Om lah Grafting Grafting Kalau ini Apa nih Om? Trans Trans Sudah Lumayan Kalau yang ini Om? Apa nih Om? Oscar Wah ini Oscar nih Ini Farian Baru nih Ini ada jamurnya nih Om Tiati Om Harus perawatan nih Om Ini Barang bagus ya Oscar nih Terus di ujung Disini apa Om? Deket sama Rawah nih Om? Atika Atika Oh iya Atika Ini lah Ini penampakan daun tuanya Atika nih Sudah Naik ke Para-para Tapi masih belum di Training Pembentukan lagi Om lah Diliarkan dulu lah Semuanya lah Ini Diliarkan dulu Semuanya Jadi nanti Sekitar Bulan keberapa Om? Baru di Pembentukan cabang nanti Om? Oh Bulan Desember lah Oh Kalau ini Om? Jenis apa nih Om? Red Prince Atau Prabu Bersari Tadi Om Oh iya Nah ini Red Prince Kalau yang ini Om? Coklatnya Kita cek Daunnya Coklat Oh ini Musim-musim hujan nih Rawan nih Jamur nih Kalau di pojokan Ini Pak Om Apa nih Om? Hidup segan mati Tak mau nih Om? Akademik Oh ini akademik Om lah Ini Jadi kayak gini Gimana Om? Sejarahnya Om? Cangkokan kayaknya Oh ini Nah ini nih Bibit tasnya Cangkokan Gini Aduh ini Makanya kan Ada Beberapa grup Yang melarang Cangkokan Kurang bagus Itu hasilnya Kalau yang ini Gio Pani Om? Nah Ada nemteknya Jadi Bisa menebak Gio Pani Kita lihat penampakan daunnya Nah ini Daun Gio Pani Terus di sampingnya Ini Ninel Om lah Iya Lom Yang di tali itu Ninel Ninel Kalau yang Sebelahnya Ini Itu Ninel Oh Ninel Nah yang ini nih Nah ini nih Ini McDonald Kata Om Haidir Nah ini Kita nantikan Semoga berbuah Jadi bisa kita uji Pali di tasnya Sama ketahanannya Di Banjarmasin Terus ini Ada MF nih Om Ini MF Ah MF nih Sudah lumayan Panjang Sudah membentuk Pola tulang ikan Jadi Bisa kelihatan lah ini Pembentukannya Kalau di sampingnya Ini apa ini Om? Unik ini Om Daunnya Om? Nonel Oh nonel Nonem Om ya Nonem Aduh nih Banyak nonem Ini disini nih Terus Sampingnya ini Om Angelica Atau Trans nih Angelica Atau Julian Angelica Inilah Terus yang Sebelahnya ini Oh nonem Ini contoh Janonnya Nonem Nonemnya Grafting Atau Anu nih Om? Oh cutting Oh cutting Oh berarti kebanyakan Yang nonem itu Dari cutting Hasilnya Sumber-sumbernya Nah terus ini Nah terus ini apa nih Om? Oh ini bayi konur nih Ini anggur jenis pertama ya Om? Nah anggur jenis pertama di tempat Om Supiadi yang sudah berbuah bayi konur Ini ada penampakan penunggu nya kebun om Supiadi ada ular Ini kayaknya ularnya tidak beracun nih Jadi saya masih berani saya masih berani men-tag video sedekat ini Hei 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 Om Ipung Om Ipung Om kira-kira disini ada berapa jenis Om? Totalnya Om semua Om? Di sini 20 23 Oh 20-an Om lah Yang jenis yang favorit apa nih Om? Di sini Om? Yang favorit Eh yang favoritnya Yang favoritnya Oscar lawan MD Bang Oh yang kelas ningrat nyom lah Nah ini Oscar nya ini Terus MD nya Samping sini ya tadi ya? Hei Nah ini MD nya ini Kalau bayi konur kan ada masuk favorit om? Balon lagi Anggur pertama Otoma itu bersejarah itu anggurnya itu Hahaha Nah ularnya kedinginan Nah Habis hujan Manusianya aja kedinginan kan Apalagi ular ya Om biasanya Memakai pupuk apa Om? Pupuknya NPK Mutiara NPK Mutiara biasanya Terus apalagi Om? Lawan itu apa? POC POC Kohei Kambing Om lah Itu Om? PSB nih Om? Itu belum dipakai lagi Oh belum dipakai lagi lah PSB Kalau di Oh iya Kalau di dalam tong biru nih Om? Nah ini 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 nih Rahasia Nah POC Bonggol pisang Ini biasanya Kalau pumpukan dicampur Atau Gimana Om? Dicampur loan Banyu Jua Masih Oh dicampur om lah Jadi kimia sama organik dicampur om lah Biasanya berapa kali om? Seminggu berapa kali om di pupuk om? Seminggu sekali Oh seminggu sekali Oh seminggu sekali biasanya lah Nah itu rahasia dari om Supyadi tuh POC bonggol pisang sama POC Kohei Kambing Nah ini penampakan dari atas nih Setem para-para Ini kalau misalnya nanti rimbun nih om Gimana nih om? Kayaknya oper populasi Oper Perlukah nih di oper nih Ke tempat lain nih Kayaknya Gak cukup nih para-paranya Supaya bisa bertingkat pang Nah dibikin bertingkat ya nanti Nah gimana nanti ceritanya kita update lagi Ini dalamnya GH Om Supyadi Nah di ujung sana itu Kita lihat Rawa Itu kan air Jadi kebunnya di atas air Banjar Masin punya ini Sekian dulu perjalanan kita hari ini Nah harinya sudah agak lumayan gelap Jadi saya undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh